Banjir buktahar dingin Pak, kan selama 6 bulan terakhir ini udah 3 kali menulis sama walaupun banjir buktahar dingin dan berakhir ini di Sumatera-Banjir buktahar dingin? Ya saya, saya, saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar di Kabupaten Barat dan saya sudah memerintahkan Tepak BNBP untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana kemarin kita takut juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti itu sudah kita ikuti dan saya juga ingin sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang nongsor, konfungsi juga baru ditata sehingga nanti kalau waktunya sudah ketemu saya akan menunjukkan di Sumatera-Banjir buktahar dan beranggap untuk memberikan bantuan dan memberikan solusi bagi yang tercampak, saya rasa itu Pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD ini penting sekali karena ini organisasi untuk negara-negara maju dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga-lembaga internasional yang bermanfaat satu negara kita, saya kira OECD akan memberikan masalah yang konkret bagi kita terutama agar kita tidak terjebak pada middle income track dan kita bisa merompat menjadi negara maju karena memang disitu aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk, untuk tujuan kita menjadi negara maju jadi cukaiya tersendiri ke realized ada bulu si gak, relem- relem keberapa hari terakhir ini ya nanti kita harappolis ya nanti kita harapkan didapatkan internal jadi gue mau soal bapak yang disebut menjadi perasaan khusus Pak Kabung apa? nama bapak yang disebut sebagai perasaan khusus Pak Kabung contributing kentuk DPA juga pak kenapa nih gimana? nama bapak! Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi loh. Tapi ketika diminta jadi penasaran khusus Pak Prabowo, ya sekarang masih pekerja kayak gini ditanyakan. Pak Presiden, kalau terkait masalah pembangunan penuhan penuh sikap Pak Presiden. Terima kasih telah menonton!